Halo teman-teman seproducer Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bagaimana cara install ePrince 3.4 di Ubuntu 20.04 Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu ePrince EPrince itu adalah aplikasi open source berbasis web Untuk membangun sebuah digital repository EPrince ini dikembangkan oleh University of Southampton di Inggris Ini kampus yang mengembangkan ePrince ini Jadi asalnya dari institusi pendidikan Di Indonesia ini ePrince ini banyak digunakan oleh perguruan tinggi Kalau kita cari di Google ePrince ACID Ini banyak sekali yang menggunakan Ini kampus-kampus yang menggunakan ePrince Ada pakai kata ePrince di subdomainnya Ada juga pakai kata di GILIB Digital Library atau yang lain Salah satu contohnya disini ePrince dari Universitas Negeri Makassar Ini jadi dokumen-dokumen karya ilmiah atau repository karya ilmiah Sekripsi, tesis, desertasi, laporan penelitian Ditempatkan di repository ini Kalau kita lihat publikasi terbaru Nama penulis, tahun, status siapa, tesis Kemudian Kita lihat secara detail Seperti ini Kalau yang sering mencari Mengerjakan tugas yang harus sumber Sumbernya dari karya-karya ilmiah Pasti sering menemukan website yang seperti ini Yang dikembangkan dengan menggunakan ePrince Sebenarnya saya sudah pernah membahas ePrince Install ePrince di Ubuntu 18.04 Tetapi ini masih banyak teman-teman yang terkendala Masih banyak yang mengalami error Khususnya bagian di database Itu akan kita perbaiki urutannya Kemudian Di ePrince.34 itu Ada namanya flavor Yang tutorial sebelumnya itu Pakai ePrince.0 Jadi minimum Minimum untuk repository Yang akan kita install itu Publication Yang ini yang kita install Ini kendalanya yang Kalau pakai ePrince.33 Harus secara manual Menembahkan yang lain Jadi kita Coba nanti di EPrince untuk publikasi Jadi bukan ePrince.0 Kalau defaultnya kita install itu Bisa bikin yang ini EPrince.0 Tapi kalau untuk Publication kita harus Ada menambahkan Instalasinya Baik Di sini Siapkan dulu Servernya Di sini menggunakan Cloud server dari Folter Folter.com Teman-teman yang ingin mencoba Memakai Folter.com Silahkan Mendaftarkan melalui Link Yang ada di deskripsi video Itu akun barunya Kalau terverifikasi Valid Akan mendapatkan Gratis saldo Senilai 100 dolar Baik kita Buat dulu Servernya Cloud compute Kita pakai lokasi terdekat Singapura Singapura OS Pake ubuntu 20.04 Kita pakaian Kecil aja Speknya Untuk latihan Lalu Oke Ini beri nama Ubuntu Oke Lalu Deploy Ini kita Tunggu Sampai Selesai Sekitar 1-2 Menit Proses Deploy Servernya Baik Di sini Servernya Sudah Siap Ini IP Public Dari Servernya Kita Copy dulu Untuk Tutorial ini Menggunakan Subdomain Dari Musaamino .my.id Ini yang saya gunakan Silahkan diganti Dengan Subdomain Teman-teman Untuk Iprince Jadi kita buat Record Di DNS Kemudian Masukkan IP Servernya Lalu Create Record Ini Sama Ini sama Dengan DNS Manager Yang Teman-teman Gunakan Disini Saya pakai DNS Dari Digital Ocean Jadi Cukup Buat Record Nama Hostname Untuk Subdomain Disini Saya pakai Eprince Jadi Aksesnya Nanti Eprince .musaamino .my.id Lalu Masukkan IP Public Dari Servernya Baik Sekarang Kita mau Akses Servernya Melalui SSH Saya Copy Dulu Ini Di laptop Saya Ini Pakai OS Linux Jadi Langsung Di Comment Lain Kalau Yang Pakai Windows Gunakan Aplikasi Cari Ssh Client Biasanya Referensinya Pakai Putih Atau Yang Lain Yang Saya Gunakan Itu Excel Shell Ini Username Usernamenya Usernamenya Root Dan Ini Password Kalau Di Linux Cukup Seperti Ini Yes Lalu Masukkan Password Kita Lakukan Update Dulu Oke Ada yang Harus Di Upgrade Upgrade Butuh Download 120 Mega Yes Proses Upgrade Sistemnya Sudah Selesai Selanjutnya Sekarang kita Mau install Apprince Kita Tambahkan Dulu Repository Apprince Untuk Ubuntu Ubuntu Buat File Apprince Dot List Yang Berisi Alamat Repo Server Dari Apprince Disini Menggunakan Versi 3.4 Stable Setelah Setelah Itu Kita Download Dulu Key Key File Untuk Repository Oke Coba Kita Jalankan Update Dan Upgrade Lagi Oke Setelah Itu Di Apprince Ini Sebelum Kita install Apprince Kita install Dulu Dependensinya Salah satunya Itu XPDF Kalau versi Sebelumnya Di Ubuntu 1804 Bisa Berjalan Dengan Lancar Tapi Di Ubuntu 2004 Itu XPDF Sudah Tidak Ada Lagi Di Repository Jadi Kita Harus Download Dan Install Manual Ini Kita Download Dulu Download Dua File Oke Lalu Kita Jalankan Instalasi File Yang sudah Download Itu Kita Install Dan XPDF Juga Oke Setelah Itu Baru Kita Jalankan APT Install Apprince Ini Butuh Download 172 Mega Baik Install Paket Apprince Sudah Selesai Ini Kalau Mau Membuat Apa Untuk Apprince Zero Itu Sudah Bisa Sebenarnya Tapi Disini Kita Mau Tambahkan Flavor Repository Untuk Publishing Kita Download Dulu Flavor Nya Ini Formatnya Target Z Jadi Kita Extract Atau Uncompress Oke Setelah Itu Kita Pindahkan Folder Hasil Uncompress Nya Lalu Kita Ubah Permission Uncompress Ownership Oke Tahapan Selanjutnya Persiapan Di Database MySQL Kita Login Dulu Ke MySQL Login Dengan User Root Tanpa Password Ini Default Instalasinya Seperti Ini Jadi Kita Perlu Berikan Password Ini Bisa Huruf Kecil Huruf Besar Sekarang Kita Berikan Password Untuk User Root At Local Host Kita Update Password Sini Diset Password Dengan Password Rahasia Silahkan Diganti Dengan Password Yang Diinginkan Lalu Kita Exit Oke Untuk Database Sudah Sekarang Kita Konfigurasi Apprince Kita Login Ke User Apprince Jadi Pada Saat Instalasi Itu Dia Membuatkan User Apprince Di Sistem Ubuntu Sekarang Kita Jalankan Perintah Appadmin Create Kalau Default Itu Pake Zero Ini Karena Kita Tadi Sudah Masukkan Untuk Publishing Pub Enter Pertama Archive ID Identitas Archive Misalnya Diberi Nama Apprince Atau Yang Lain Jadi Ini Identitas Tidak Ada Yang Sama Namanya Identitas Unik Kemudian Configure Vital Setting Yang Di Dalam Kurung Ini Berarti Default Kalau Kita Tekan Enter Tetap Jawab Yes Ini Bisa Kita Langsung Enter Sekarang Masukkan Hostname Nah Disini Saya Menggunakan Apprince Dot Musalmin Dot My Dot ID Silahkan Ubah Sesuai Server yang Digunakan Atau Hostname Yang Teman Teman Gunakan Karena Di Tutorial Sebelumnya Banyak Bertanya Itu Semuanya Mengikuti Persis Yang Ada Di Tutorial Jadi Domain Domain Testing Yang Saya Gunakan Itu Ikut Digunakan Juga Jadi Itu Digantilah Dengan Domain Yang Teman Teman Gunakan Oke Ini Pakai Port 80 Enter Alias Enter Path Juga Enter HTTPS Hostname Enter Administrator Email Silahkan Digunakan Siapa Yang Jadi Admin Masukkan Alamat Email Enter Archive Name Nama Archive Nya Saya Pakai My Repository Nama Organisasinya Saya Pakai Lab Enter Apakah Mau Di Save Kita Enter Itu Sama Dengan Yes Konfigurasi Database Kita Enter Yes Database Name Kalau Kita Enter Itu Akan Membuatkan Nanti Database Dengan Nama Apprince Hostnya Local Host Enter Lagi Kita Enter Ini Enter Database User Kita Enter Nanti Dibuatkan Sendiri Password Juga Begitu Enter Ini Juga Enter Write This Setting This Database Setting Enter Yes Apakah Ingin Membuat Database Jadi Apprince Bisa Langsung Membuatkan Database Tanpa Kita Membuat Secara Manual Jadi Kita Enter Apakah Database Super User Username Jadi Username Administrator Dari My Scale Siapa Yang Berhak Membuat User Dan Database Ini Pakai User Root Saja Kemudian Masukkan Password Password Ini Yang Diset Sebelumnya Begitu Mengetikan Password Memang Karakternya Tidak Ditampilkan Enter Create Database Table Yes Ini Enter Nah Di Langkah Ini Di Tutorial Sebelumnya Yang Banyak Error Oke Ini Berhasil Sekarang Create An Initial User Kita Pertama Yang Jadi Admin Enter Masukkan Username Kita Pakai Admin Saja Enter Tipenya Ada User Editor Admin Kita Pakai Admin Password Password Untuk User Admin Ini Apa Password Dan Alamat Email Enter Oke Sudah Berhasil Membuat User Dengan ID 1 Selanjutnya Apakah Ingin Membuild Static Webpage Kita Enter Saja Apakah Mau Import Subject Dan Sample Division Kita Enter Saja Ini Untuk Contoh Oke Apakah Ingin Mengupdate Konfigurasi Apache Jadi Apprince Ini Di Webserver Yang digunakan Tadi itu Kita Tidak pernah Install Apache Sama sekali Itu Sudah Ngikut Tadi Di Dependensi Yang Dibutuhkan Oleh Apprince Jadi Sudah Terinstall Apache Tadi Pada Saat Install Apprince Ini Kita Jawab Kita Enter Oke Sudah Di Konfigurasi Apprince Sudah Selesai Kita Keluar Dari User Apprince Exit Oke Ini Saya Clear Dulu Sekarang Kita Buka File Konfigurasi Virtual Host Ini Konfigurasi Default Dari Virtual Host Oke Ini kita Aktifkan Server Name Ini bisa Diisi dengan Local Host Atau Pakai IP Server Oke Oke Selan Selanjutnya Kita aktifkan Konfigurasi Virtual Apprince Ini tadi Waktu Konfigurasi Apprince Itu Dia membuat File Untuk Virtual Host Dengan Nama Apprince Ini kita Aktifkan Dulu Oke Lalu Kita Restart Apache Lalu Kita Cek Statusnya Apakah Tidak Ada Error Oke Ini Active Running Untuk Keluar Dari Status Ini Tekan Tombol Q Oke Oke Semuanya Sudah Selesai Sekarang Kita Coba Akses Apakah Menampilkan Seperti Ini Berhasil Diakses Atau Tidak Selesai 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 Oke Apprint-nya berhasil diakses jadi seperti itu cara install Apprint 3.4 di Ubuntu 20.04 di versi Ubuntu 20.04 ini ini yang harus di install dulu kalau kita langsung jalankan ini misalnya mengikuti tutorial versi sebelumnya itu akan error karena xpdf-nya tidak ada lalu untuk menambahkan flavor repository kita download dulu yang flavor-nya lalu untuk konfigurasi MySQL kita perlu memberikan password kepada user root lalu konfigurasi Apprint-nya membuat rship-nya membuat repository-nya dan seterusnya seperti di halaman ini mengikuti apa urutannya ini cukup enter yang dalam kurung itu berarti itu default perintahnya kalau kita enter berarti sama dengan yes bagian terakhir jangan lupa ini di konfigurasi dulu virtual host-nya dan mengaktifkan virtual host Apprint-nya jadi itu langkah-langkah yang penting yang perlu dilakukan di instalasi Apprint-nya sekian tutorial kali ini selamat mencoba terima kasih